menyatakan terdakwa kuat ma'ruf tidak terputih secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Tim penasihat hukum terdakwa kuat ma'ruf meminta agar majelis hakim menyatakan kliennya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brikadir J Hal itu diungkap penasihat hukum kuat ma'ruf dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan atau Play Doi yang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari 2023 Penasihat hukum kuat ma'ruf meyakini bahwa kliennya tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brikadir J Oleh karena itu, pihaknya berharap agar kliennya terbebas dari dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan oleh JPU Mengadili, menyatakan terdakwa kuat ma'ruf tidak terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KHP, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP atau pasal 338 KHP, yungto pasal 55 ayat 1 KHP Membebaskan terdakwa kuat ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan on slavan lerek verfolging Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa kuat ma'ruf dari rumah tahanan Baris Kemporli Memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Kami mohon, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya Dalam kasus ini kuat ma'ruf dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dan melanggar pasal 340 KHP Kuat dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan bersama keempat terdakwa lainnya Yakni Ferti Sambol, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan kuat ma'ruf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!